Hai 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 Hey yo what's up semuanya Flaggisro Game di sini dan hari ini kita akan kembali bermain War Robots Indonesia Nah di War Robots Indonesia kali ini kita akan lihat lagi gameplay dari robot-robot saya ini Tapi sebelum kita mulai dari gameplay robot-robot saya ini saya harus kasih tahu setelah di saat kalian nonton ini Bisa jadi antara War Robots itu udah 6.4 atau masih 6.3 ya Tergantung-gantung saya uploadnya itu kapan Kalau misalnya saya uploadnya ternyata masih 6.4 bagus tapi kalau udah 6.3 eh maksudnya kalau saya upload masih 6.3 bagus Tapi kalau misalnya udah 6.4 DL aja lah Oke emm ini kenapa saya deket-ketin mikrofon handphone Mikrofonnya kan di sini Emm di yang video sebelumnya itu update 6.3 overview saya itu kan udah bikin sekilas tentang drone Tapi saya nggak bener-bener bahas-bahas banget itu si drone Jadi saya akan bahas lebih detail lagi di sini guys Ini drone Hanggarnya di sebelah situ ada tulisan di situ Kita coba pencet aja dronenya di situ Sebentar ini Sumpah loading ini lama banget loh semenjak update 6.3 Eh komen di bawah kalau misalnya kalian juga ngerasain kayak saya Oke ini adalah robot-robot saya Pertama ini ada sidekick, fly, defender, sidekick lagi sama si starter Emm cuma ada beberapa doang yang udah ada di microchip ya Karena yang lainnya itu belum bener microchip Karena gold saya tinggal 10 biji Nah di drone ini guys Emm kita lihat di sini drone misalnya saya kasih ke fly Ini saya suka banget sama fly Bentuknya itu saya suka banget sama si fly Tunggu sebentar Oke ini adalah si fly Emm sekarang bisa lihat di sini ada kotak Lingkaran dan juga segitiga Itu adalah tipe soketnya Atau tipe microchipnya Jadi kalian cuma bisa install Microchip yang sesuai dengan Sesuai dengan Apa namanya Gambarnya ini Misalnya kalau kotak Berarti cuma bisa microchip kotak Misalnya saya kasih lihat ya Ini adalah microchip yang Bulat ya Nih Saya akan uninstall microchip yang bulat yang ini Misalnya saya uninstall microchip bulatnya ini Bagus banget ini freezer Terus saya akan coba di yang Eh salah Sorry 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 Saya akan cobain di sini Maka you have no microchips to install Only microchips not already installed in a drone Can be displayed here Emm sebenarnya enggak juga ya Tapi ini karena microchipsnya itu bentuknya kotak Bukan lingkaran Jadi sebelum kalian beli microchip Kalian lihat dulu drone kalian itu ada tipe soket apa Soket kotak Lingkaran Segitiga Atau Em Aneh Em Atau belah ketupat Hehehe Jadi ada Ada empat kalau enggak salah ya Kotak lingkaran Segitiga Sama belah ketupat Itu ada empat kalau enggak salah Dan Masing-masing itu punya ability Yang lingkaran itu adalah tipe A Ya cuman saya bilangnya tipe lingkaran aja Lebih gampang daripada saya ngomong tipe A Jadi ini akan membuat drone atau robot kalian memiliki special effect Nah special effect saya yang tadi itu adalah freezer Freezer ini artinya membuat semua senjata yang ada di robot kalian dapat mengaplikasikan efek pembekuan Oke Ini adalah microchip yang lainnya Ini adalah microchip juga sama Bulat juga Lingkaran juga Cuman ini beda Ini defense mitigator Add defense mitigation effects to the drones weapon Jadi ini Jika drone kalian punya senjata Saya enggak tahu ini punya senjata apa enggak Kalau misalnya enggak punya senjata Saya berarti abis enggak beli 100 gold untuk Sesuatu yang tidak bisa saya pakai Tapi basically ini gini Kalian tahu titans Nah kalau titans itu kan kalau nembak itu kan Kalau ada resistance itu enggak bakal berpengaruh kan Mereka akan tembus itu resistancenya Sama kayak ini guys Jadi senjata kalian Atau senjata drone kalian akan Menembus resistancenya itu Atau bypass resistancenya juga Ini memang bagus kalau menurut saya Lalu disini kita punya yang belah ketupak Kalau belah ketupak itu adalah B-type microchips Jadi ini akan membuat kalian Atau robot kalian Menambah durability atau memperbaiki dirinya sendiri Baik robot itu ataupun allies Kan disini ada tulisan allies robot Jadi mungkin ada yang bisa diheal allies juga Dan disini fly tadi ada defender dan juga sidekick Ada beberapa drone lagi guys Seperti nebula Wasp Good guy Terus ada hunt the eye Banyak banget tapi itu Saya enggak tahu beneran bakal tetap Itu harus dibeli pakai uang asli Jadi enggak bisa dibeli menggunakan gold Semoga saja itu nanti bisa dibeli pakai gold ya Dari mana kalian bisa dapat microchips Wah pertanyaan sangat bagus guys Tergantung dengan microchips apa kalian bisa dapetin dari sini Misalnya ini adalah microchips yang segitiga Microchips segitiga itu adalah Saya lupa saya juga masih belajar soalnya B-type microchips increase your drones Or robots attack power or damage Jadi ini nambahin damage Bukan kalau yang ingat guys Lingkaran itu special ability Kalau si segitiga itu nambahin damage Buat drone ataupun si robotnya Lalu yang belah kutupat Itu buat nge-heal Dan yang kotak itu Saya lupa yang kotak Bentar kita lihat lagi Oke ini dia yang segitiga Kalian bisa beli dengan gold 150 Enggak tahu Kalau menurut saya sih ini lumayan mahal Tapi kadang enggak lumayan mahal juga Tergantung sama sekalian Seniat apa buat membeli gold Kalau saya sih mah ya 150 Enggak terlalu berat-berat amat lah ya Bisa lah sehari dua hari dapat 150 gold Bahkan kalau lagi niat-niat banget Sehari langsung dapet 100 gold Tergantungan kalian Itu mah Oke ini adalah Chipsnya kalian tinggal beli doang Tapi saya saranin sih baca dulu guys Misalnya soket type-nya segitiga Bagi kalian yang enggak bisa pakai bahasa Inggris Tolong diganti aja Jadi bahasa Indonesia Atau diganti dengan bahasa yang kalian Lebih ngerti gitu loh Jadi enggak akan ada kesalahan pembelian Oke ini soket tipenya itu segitiga After the suppression effect expires Increase the robot's damage output for 7 seconds Nah ini artinya Kalau suppression itu aktif Atau udah hilang Udah hilang Dari robot kalian Maka akan menambah Damage robot kalian Selama 7 detik 5% doang sama kayak termonuklir Tapi kalau bisa dibandingkan dengan termonuklir Ini 150 gold Lebih murah lah Tapi memang ya Cuman aktif dalam Keadaan tertentu saja Kalian juga bisa refresh pakai ads Oke Dengan nonton ikan Dan yang terakhir adalah Dronesnya itu sendiri Nah Kalau dronesnya itu sendiri guys Kalian Kalau mau beli Kalian ini Saya punya starter ini Saya jual dulu sebentar Walaupun cuma 10 ribu gold lumayan Eh 10 ribu gold Kayak saya 10 ribu gold Kalian harus beli dari sini Harganya Lumayan fantastis Ini yang paling mahal Namanya diskes Saya gak beli-beli Ini karena 2 ribu 400 gold 16 sampai 22 Powernya Nah Power yang kalian dapatkan itu random guys Kalau kalian beruntung ya Kalian dapat 6 Tapi kalau kalian gak beruntung Kalian cuma dapat 4 Ini Kalian kalau gak beruntung Dapat 8 Beruntung dapat 12 Sama kayak ini juga guys Jadi tergantung Jadi kalau misalnya Kalau misalnya Kalian lagi gak beruntung banget Kalian cuma bisa dapat Sekitulah pokoknya lah Jadi Bener-bener Gitu lah Oke ada apa lagi Saya juga lupa Oke kayaknya mungkin sekitulah aja sih yang saya bisa kasih tau tentang drone Dan Ya ini udah lama banget Udah berapa menit Udah hampir 10 menit Semoga kalian ngerti Kalau gak ngerti tolong Gak apa-apa komen di bawah Bang saya belum ngerti Kalau kalian bener-bener gak bisa juga Tetep dislike aja videonya Saya gak pernah punya masalah Oke Oke Ini kembali ke hanggar utama Akhirnya hanggar utama Gak ada yang berubah Oh ada Sebenernya ada yang berubah Nightingale itu Saya kasih cryo Sama rhyme Ya emang udah gak terlalu efektif sih Cuman ya lumayan lah Lalu Leechnya itu saya kasih taran Dan juga was Mantul Lumayan keren Dan kumionya saya kasih orkan aja Dan kalau kalian penasaran Ini ada apa Kalau kalian lihat community post saya itu Kalau gak salah saya udah post ini Saya Coba ini Great banget loh beneran Nah ini dia Nama pilotnya Clive Vicious Kalau misalnya kalian Udah tahu Clive Vicious ini buat pilot apa Ya Kalian komen di bawah Terus Terus Kalau misalnya itu mungkin kalian udah tau kan Berarti Kumiho ini bakal dituker sama robot apa Dan saya gak tau itu kenapa saya pakai Clive Vicious disitu Saya pengen level up aja Clive Vicious Hehehe Dan lagi-lagi loadingnya lama banget Sumpah beneran loading itu lama banget Dan di workshop Kalau kalian juga masih penasaran di workshop Lagi bikin apa Saya lagi bikin ini Udah tahu robot apa yang saya akan buat Pasti udah tau lah Kalau misalnya dari pilotnya udah tau Masa ini aja gak tau mau buat apa Tapi saya gak bakal bikin full senjata ini Karena saya ada setup yang mungkin bagus Tapi mungkin juga gak bagus Tergantung kita bakal lihat aja Oke Saya udah ngomong lama-lama banget Udah hampir 10 menit Cuman di lobby doang Gak ngapa-ngapain Langsung aja kita jump into gameplaynya Let's go Gak ngapa-ngapain 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati